Setelah sempat tertunda hampir setengah bulan dan lampu PJU sudah terlanjur dibongkar, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ponorogo bakal diberlakukan jalur satu arah pada 14 Februari. Resub masih menyiapkan petugas di lapangan dan berkoordinasi dengan kepolisian, pasalnya pada saat pemberlakuan bersamaan dengan pemilu 2024. Sempat tertunda hampir setengah bulan, padahal lampu-lampu penerangan jalan umum atau PJU di median sekitaran Jalan Sultan Agung dan Ahmad Dalan sudah dibongkar. Pemberlakuan uji coba jalur satu arah bakal dilaksanakan mulai 14 Februari 2024 pukul 6 pagi. Terinci jalan Hos Cokraminoto dari sebelumnya utara ke selatan berubah sebaliknya dari selatan menuju ke utara. Jalan Ahmad Dalan menjadi satu arah dari barat menuju ke timur, Jalan Tamrin dari timur menuju ke barat, Jalan Dokter Sutomo juga menjadi satu arah dari barat menuju ke timur. Sedangkan Jalan Gajah Mada juga dari timur menuju ke barat arah Alun-Alun Ponorogo. Wahyudi Kemaladinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menjelaskan sekitar 30 rambu dipasang di sejumlah ruas jalan tersebut. Pihaknya memastikan saat ini semua sarana-prasarana sudah rampung. Harus lalu lintas yang satu arah dimulai dari jalan Ahmad Dahlan, Sultan Agung, kemudian Gajah Mada. Itu harus segera diberlakukan. Puji cobanya. Itu mengingat apa pertimbangannya? Pertama karena memang Insya Allah sarana-parana sarananya sudah terpenuhi, Mada siap. Jadi kemarin rambu itu kita pasang hampir sekitar 20-30 rambu itu yang larangan boleh masuk, kemudian larangan perputar balik, dan sebagainya. Itu hampir 20 lebih, Mbak. Itu sudah kita pasang semua, sudah ready. Kemudian sarana dari pembongkaran median termasuk pembatas-pembatas jalan yang menghalangi arah jalan satu arus itu juga sudah dita lakukan pembongkaran. Semua sudah selesai. Kita masuk di depan Nudra Gajah Mada. Dan PU pada hari ini sudah siap mengaspal dengan pakai aspal. Itu artinya Insya Allah nanti jam 4 sore semua sarana-parasaran sudah siap. Wayudi menambahkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan petugas yang berjaga di sejumlah ruas jalan tersebut. Pasalnya saat pemberlakuan uji coba berbarengan dengan pemilu 2024. Ega Patria, JTV Ponerogo.